Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang saya hormati Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat Dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Untuk kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai registrasi OAI PMH Yang mana memang ini menjadi salah satu tools Yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu Dalam hal pertukaran data Dan juga diseminasi dan lain sebagainya Sebelumnya saya mau konfirmasi Apakah screen saya terlihat? Terlihat Pak Terlihat ya? Ya, kelihatan Pak, kelihatan Oke Saya mulai saja Jadi dari segi definisi Definisi dari OAI PMH ini adalah Sebuah bentuknya adalah protokol Kalau panjangannya adalah Open Archive Initiate Yang mana ini merupakan salah satu bentuk protokol Dalam hal pertukaran data Yang nantinya aplikasi antara satu dan juga yang lain Itu dapat berkomunikasi Dan bisa saling mengirimkan datanya Baik dari sisi server ke klien Ataupun dari sisi klien to klien Sehingga bisa saling melengkapi satu sama lain Nah, di dalam OAI PMH ini memang Sudah banyak digunakan di beberapa aplikasi Salah satunya adalah Open Journal System Pada versi 2 Itu sudah diterapkan OAI PMH Kemudian di versi 3 dari OJS juga demikian Sudah dijalankan dan Prosesnya memang ada beberapa Kolom ataupun fungsi yang ditambahkan Sehingga mempermudah dalam hal implementasi OIPMH Jika kita menggunakan OJS 3 Nah, itu pengalaman saya Yang mana nanti mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut Pada slide berikutnya Yang kemudian Tujuan dari OIPMH adalah Yang pertama adalah dapat terhubung dengan mesin indeks Kalau kita bicara masalah akreditasi jurnal nasional Di 2019-2020 ini Bagi jurnal-jurnal yang akan masuk ke dalam Arjuna Atau mau melakukan penilaian akreditasi jurnal Itu mengharuskan terindeks terlebih dahulu di dalam Garuda Yaitu mesin indeks yang mana bentuknya agregator pengumpul Dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia Ini dikelola oleh Kementeristek BRIN Jadi kalau sudah terindeks di dalam Garuda Baru bisa melakukan bentuk penilaian di dalam Arjuna Kalau tidak biasanya terkendala di dalam evaluation DEX Sehingga ada informasi yang tersampaikan oleh evaluator Ataupun DEX evaluator Nanti harus diperbaiki terlebih dahulu Oleh pengelola Sehingga nantinya ketika sudah bergabung Baru bisa memulai proses penilaian Yang kedua adalah ada mesin indeks di perpustakaan nasional Yang mana ini bisa membantu dari jurnal Bapak Ibu Untuk melakukan bentuk diseminasi informasi Karena memang bentuknya seperti halnya Garuda Agregator Jadi URL-URLnya itu akan diarahkan kembali Ke masing-masing penerbit Sehingga meningkatkan traffic juga bagi tiap pengelola jurnal Nah itu adalah Indonesia One Search Yang mana memang sudah dijalankan sejak 2015 Oleh perpustakaan nasional Nah itu dua mesin indeks nasional Yang menggunakan OAIPMH sebagai alat pertukaran datanya Yang kedua adalah proses diseminasi informasi Yang mana tadi sudah saya sedikit sambung Kemudian yang ketiga branding dari jurnal Branding disini adalah Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya Bapak Ibu ya Di dalam outdoor kita Ketika mau submit ke dalam jurnal Apakah sudah terindeks di mesin indeks A Atau sudah terindeks di mesin indeks B Nah disitu kan ada bentuk brandingnya Kalau misalnya kita sudah sampai tahap terindeks Nah itu biasanya branding kita juga Menaikan gitu ya branding dari jurnal kita Sehingga dapat mempermudah dalam hal penerimaan naskah jurnal kita Lalu yang keempat adalah mendukung peningkatan akses traffic dari jurnal Yang mana ini bisa meningkatkan juga Misalnya ada tools visitor counter Kemudian ada juga untuk produknya ada state counter Ada high stats Jadi kalau tiap hari kita ada yang mengakses Otomatis ada bentuk recapnya Ada bentuk grafiknya Kalau bicara akreditasi itu penyebar luasannya Di dalam tahapan penyebar luasan itu bisa meningkatkan penambahan bobot nilai dari jurnal kita Ketika kita memang sudah sedang apply akreditasi jurnal nasional Nah itu tujuan dari OA IPMH Kemudian ini sudah kita masuk ke rana teknis Yang mana di dalam OA IPMH ini Dalam tahap awal diperlukan ada bentuk cek validasi terlebih dahulu Nah ini ada tools yang cukup banyak yang memang digunakan Di dalam perjurnalan ya Yang biasanya adalah validator.oipmh.com Nah ini merupakan salah satu tools yang pada umumnya digunakan Yang menjadi indikator adalah ketika melakukan bentuk pengecekan Semua di dalam enam komponennya itu bisa menghasilkan warna hijau Jadi kalau semua komponennya warna hijau Itu berarti dari segi server dan aplikasi Memang sudah siap digunakan untuk pertukaran data Namun memang ada beberapa yang kendala-kendala Misalnya ketika di dalam jurnal setting itu belum disertakan nama kontak Nah disana bisa jadi ada pengecualian dengan highlight warna merah Sehingga ketika kita cek itu ada semacam error Jadi harus kita perbaiki terlebih dahulu dari sisi aplikasi kita Lalu ada juga oai.klarin-pl.eu Ini cukup sering juga digunakan di pengelola jurnal Nah disini memang cukup lebih lengkap ya Ketimbang validator Jadi dapat membantu kalau misalnya memang ada bentuk-bentuk error Yang memang lebih spesifik Ketimbang hanya tadi, hanya kurang dalam hal kontak Ataupun dalam hal email Sehingga nantinya Bapak-Ibu bisa menindak lanjut Jika memang dalam tahap OIPMH-nya itu Validasinya ada kendala, ada masalah, ada error Sehingga bisa segera diperbaiki Yang berikutnya dalam tahapan melakukan bentuk aktifasi Jadi aktifasi OIPMH ini prinsipnya memang sudah di-enablekan Bapak-Ibu Jadi sudah aktif, sudah bisa digunakan secara langsung Namun memang harus ada bentuk memanggilan Memanggilan disini ada satu file Yang bisa kita harus klik Atau kita harus ketik di dalam browser Sehingga bisa menghasilkan satu protokol OIPMH itu sendiri Nah di dalam tahapan OJS 2 dan OJS 3 Pada prinsipnya itu sama Karena cukup melakukan proses pengetikan penambahan Di dalam tiap jurnal Nah ini ya perlu digarisbawahi Kalau mau aktifkan OIPMH itu bukan dalam bentuk beranda Ataupun dalam bentuk rumah multijurnalnya Tapi di dalam bentuk jurnal per item Ataupun single jurnalnya Seperti itu Bapak-Ibu Nah di dalam single jurnalnya itu Kita tinggal menambahkan saja Misalnya seperti ini OJS 2 adalah HTTP slash ajurnal.abcd.ac.id slash index.rp Nah ini nama pet jurnalnya dari Bapak-Ibu Misalnya JPM Ataupun misalnya Apapun lah Misalnya wawasan atau yang lain sebagainya Sehingga nanti ketika dipanggil Tinggal ditambahkan Ada garis miring OAI Nah disini kalau sudah sampai tahap seperti ini Akan menghasilkan tampilan OIPMH Lalu kalau untuk di OJS 3 Ini juga prinsipnya sama saja Tinggal kita tambahkan Setelah nama dari pet jurnal Nah ini kan pet jurnal tadi sudah disampaikan oleh Pak Muklis Di sesi pertama Bagaimana cara menambahkan pet jurnal ketika melakukan bentuk instalasi Nah disini Bapak-Ibu perlu cek Di dalam administrator jurnalnya Tinggal ditambahkan saja Ini pada dasarnya ada singkatan Ataupun ada nama lengkap dari jurnalnya Sehingga tinggal ditambahkan saja Slash OAI Seperti itu Nah nanti tampilannya bisa seperti ini ya Ini dapat saya stop terlebih dahulu Nah ini tampilan-tampilannya Bapak-Ibu Jadi kalau yang OJS 3 Ketika kita Cari dengan penambahan Seperti ini ya Slash Nah ini pet-nya IPB Slash OAI Ketika kita reload Di dalam list recordnya ini Dapat muncul Dengan lengkap Berdasarkan Dublin Core metadata Ini Dublin Core kan ada 14 ruas ya Bapak-Ibu Nah disini Semakin lengkap kita melakukan Entry data di dalam metadata Jurnal kita Nah itu Semakin lengkap juga Informasi yang memang nantinya Akan tersambung Kedalam Aplikasi lain Yang akan melakukan Bentuk pertukaran data Dengan jurnal kita Nah ini contohnya Kalau misalnya memang sudah Berjalan Sudah siap melakukan Bentuk pertukaran data Nah kalau misalnya kendala Nah seperti halnya ini Nah ini di OJS 2 Kenapa Ini tidak ada datanya Karena memang Kalau kita klik disini Ini masih kosongan Masih belum ada Bentuk setting Kalau di OJS 2 Ada bentuk setup Kalau di OJS 3 Ada di setting wizard Atau setting di jurnal Atau setting di website Jadi kalau sudah ditambahkan Baru dia bisa menghasilkan Dalam bentuk seperti ini Nah nanti disini Ada dua bagian utama Yang mana Bagian utama pertama adalah Identitas dari jurnalnya Kemudian yang kedua adalah Masing-masing artikel Yang memang sudah Diterbitkan Di dalam jurnal tersebut Oke Kemudian saya lanjutkan Di Slide kembali Kalau tadi ada Bentuk error Bagaimana cara melakukan Bentuk troubleshootingnya Nah ini saya coba Ringkas Menjadi tiga bagian Jadi bagian yang pertama adalah Ini sudah masuk Dalam tatanan Kalau misalnya di dalam Tahap kita melakukan Pengecekan Pengecekan Ataupun perbaikan Tapi masih terkendala Masih ada errornya Nah ini mungkin Harus kita masuk ke dalam Server Yang mana kita harus memiliki Akses Ke root Atau ke cpanel Di situ Ada satu file Yang mana namanya adalah Config.ing.php Config.ing.php Nah di config.ing.php ini Ada satu ruas Satu line Yang dihususkan untuk Bentuk konfigurasi dari OAI PMH nya Nah ini kalau kita Aktifkan Berarti Di dalam ruas awalnya ini Ini ada Titik koma Jadi kalau titik koma ini Adalah Kita Nonaktifkan Jadi kalau Kita buka titik komanya Otomatis Dia Bisa Dikategorikan Diperbolehkan Dalam Menjalankan fungsinya Nah ini Pas kita klik Atau kita hapus Ini OAI nya Sama dengan on Nah ini harus klik on Kemudian Di sini ada repository Identifier Nah ini harus Dilihat Terlebih dahulu Kalau di OJS 3 Di bagian Setting juga Di bagian Website Atau di bagian Jurnal Nah itu ada Atau kita lihat Di bagian administrator dulu Untuk memastikan Apakah sudah berjalan Atau belum Repository Underscore ID nya Sehingga nanti Ini menyesuaikan Dengan Apa yang memang Kita lakukan Bentuk konfigurasi Nah Kalau sudah Kita lihat Di dalam administrator Kemudian di sini Misalnya masih Ada OJS 2 Titik localhost Nah itu harus kita ganti Bapak Ibu Karena bisa jadi Ketika kita melakukan Bentuk setting Di sini ada Yang belum Tersimpan Ada yang belum Diaktifkan Jadi Kalau kita memang Sudah Online Jurnalnya Ini harus disesuaikan Dengan domain Dari core Jurnal tersebut Misalnya Jurnal ABC Di sini berarti Harus ditambahkan OJS 2 Titik Jurnal ABC .efg Nah ini Pakai kurung Sorry Pakai tanda kutip Ini juga Pakai Tanda kutip Tutup Nah ini Melihatnya Di dalam administrator Untuk di bagian dashboard Dari jurnal manajernya Itu best practice nya Kalau tidak Ini juga Bisa dilihat Di dalam database Tapi memang perlu Kemampuan ya Untuk melihat Secara lebih Spesifik lagi Mungkin kalau tidak Kita bisa Komunikasikan ke IT Sehingga nantinya Bisa kita mengetahui Apakah Penyimpanannya ini Sudah tepat Atau belum Kemudian Kalau kita Ada kendala Di dalam bandwidth Ada kendala Di dalam Respon Dari server nya Secara default OAI Underscore Max Underscore Records nya Adalah 100 Nah di sini Kita bisa Perkecil Dengan maksimal Kita klik Atau kita tambahkan Kita edit Di angka 10 Sehingga nantinya Proses Record Dan juga Proses respon nya Itu bisa Lebih cepat lagi Sehingga Ketika Kita aktifkan Slash OAI Itu bisa Langsung muncul Protokol nya Nah kemudian Troubleshoot Troubleshoot di sini Troubleshoot di sini Adalah Hindari Kata-kata yang Aneh Atau Menggunakan kode Yang bukan Seharusnya Jadi di sini Ketika melakukan Setting jurnal Kita harus Memastikan juga Ataupun Kita Publikasikan Artikel kita Kita jangan Tiba-tiba Melakukan Bentuk Copypaste Saja Sehingga Pas di dalam Pengentrian Kolom Metadatanya Itu ada Yang tidak Sesuai Dengan Kata-kata Yang memang Seharusnya Diterbitkan Di dalam Jurnal Nah misalnya Ada Kode-kode Tertentu Ada Titik rumah Ataupun ada Hal-hal lain Yang memang Belum Sesuai Dengan kolom Dari Penulisan Di dalam Kaidah Perjurnalan Itu sebaiknya Perlu dihindari Karena Tinggal Tiga Menit Ya Pak Dwi Baik-baik Bu Ya tinggal Tiga Menit Jadi Pengalaman Saya Ini Perlu Dilakukan Bentuk Perbaikan Dari Sisi Editornya Jadi kita Bisa Mengkomunikasikan Misalnya kita Sebagai Jurnal Editor Jurnal Editor Itu harus Diaktifkan Kembali Kita Komunikasikan Ke pihak Editor Sehingga Editornya Bisa Memperbaiki Tiap Jurnal Setting Ataupun Tiap Artikel Dan Bisa Normal Kembali Seperti itu Lalu Untuk Di OJS3 Ini Perlu Dicek Pada Setting Distributionnya Jadi Di dalam OJS3 Ada Dashboard Setting Kemudian Distribution Kemudian Akses Nah disini Bapak-Ibu Harus Memastikan Kalau Proses Pemilihannya Adalah Opsinya The journal Will provide Open access To its content Jadi kalau Kita settingnya Memang Selain dari Opsi ini Ada beberapa Kendala Ada beberapa Pengalaman Dari melihat Forum Juga Komunikasi Dengan Rekan-rekan Pengelola Jurnal Lainnya Menghasilkan Bentuk error Di dalam Pengaktifan OIPMH Oleh sebab itu Ini perlu Dipastikan Agar Bisa Dipilih Opsi The journal Will provide Open access To its content Baik Mungkin Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Terkait OIPMH Jika ada Yang ingin Dikomunikasikan Mungkin Bisa nanti Pada sesinya Saya Kembalikan Lagi Ke Ibu Moderator Waktu Dan Tempat Dipersilakan Saya Ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Wb Makasih ya Pak Dwi Salam-salam Ibu